Monster Hunter now teman-teman lanjut lagi kali ini aku mau react-react nih karena HR masih kecil HR 60 dan tetap penasaran dengan monster yang apa ya B8 atau bintang 8 tuh sebenarnya sekuat apa apalagi buat senjata-senjata enggak pernah kusentuh contohnya kayak charge blade misalnya atau bahkan build-build berbahaya yang mengandalkan Heroic dan Lasten sesuatu yang kayaknya aku enggak berani coba let's go aja kita mulai ya nih ada empat video panggil kita lihat nih pertama ini dari Bizarre BK charge blade dia pakai senjata tuh nggak grade 5,5 dia pakai cb-nya devil Joe dibuat untuk ngelawan devil Joe bintang 8 let's go seperti apa dia mainnya Oke aku sempat ngelihat sesekali ternyata dia eh walaupun di M Hano ini disimpelkan tapi konsep AED charge kemudian syed gitu-gitu tetap apa ya tetap telaten mereka menunjukinnya oke uuuh dua elemen dragonnya super sekali door keluar syednya awas dragon bread oke charge nice maju ke depan ternyata itu bener tapi hati-hati kita kalau ada disitu tapi enggak ada suffered aks ya ada nggak ya soalnya aku lihat di dekat file-nya itu ada logo shield tuh bisa-bisa di ini dong harusnya ya bisa di charge kecilnya oke bodinya udah break gila ini senjata devil Joe padahal 5,5 lho eh nice set net habisin tiga file-nya net berok masuk lagi charge lagi Oh enggak duo diulangin lagi sekali lagi oke sayet boooom oh oh diul di firing devil eh wah gila aku belum pernah pakai charge blade sekalipun sejak pertama kali ada update terus ini lebih-lebih lagi nih orang pakai charge bladenya devil Joe dan udah di upgrade itu 5.5 berarti grade 5 upgrade kelima jadi video itu kalau sekali bikin emang langsung upgrade lima singat kelima lima persatulah gitu ya lima tapi upgrade satu tapi bisa sampai sampai yang limanya dia nih lima eh lima kok lima titik lima berarti udah gila juga dia hokinya nemuin devil jonya nih ngumpulin devil Joe talon dan lain-lainnya nih lebih seru lagi nih kayaknya nih dan ternyata cukup buat dipakai ngelawan devil Joe Solo yang bintang 8 pertama elemenya mandragon tapi afinitinya minus aku enggak tahu itu tadi kritikalnya itu dari apa gitu Apakah mungkin emang ngantelin artileri atau bukan dia ngeliatin setnya dan ngeliatin ngecharge ke silunya uh gila aku enggak tahu nih bisa ngeberesin devil Joe pakai CB atau enggak suatu hari kalau nanti di di apa pet season ketiga dimulai boleh kali ya coba-coba CB kali ya ngandelin FOMO dan nyobain efeknya seperti apa gitu let's go yang berikutnya masih dari Bizarre BK ini chargeblade Heroic build dia pakai senjata G7 upgrade kelima melawan Zinogrey bintang 8 waduh coy kita lihat ya ya baru mulai udah 50% nih HPnya senjatanya juratodus kayaknya uh uh gila ngegar aja chip damage-nya lumayan lu ya tunggu uduuuh Heroic udah aktif tapi aku enggak tahu dia tadi pakai lasten atau enggak awas nice oke ditransfer ke shield nice uh oke awas awas nice oke AED kepalanya door nice udah dikit lagi setengah boom masuk side-nya oke tanduk kanan pecah AED sekali lagi Oh enggak nginder Oh enggak ngilir-ngilir gila ngeri seangin-angin mainnya coy ngetung sebenernya aku pribadi kalau HP itu cuma 19 gitu-gitu tuh sebenernya udah sering tapi karena emang kolol aja bukan karena intended kayak pakai Heroics ya pukul dikit nah uh ngapalin gerakan Zinogrey terutama yang bintang delapan ya gila ini senjatanya juratodus sih kalau aku lihat nih bukan yang es nih eh eh bukan ini yang bukan elemental ini bon ya Oh ini Diablos IC ini Diablos punya ini senjata Diablos raw tinggi hmm mungkin kan sih kalau pakai raw ya ya ini Diablos biasa nih Diablos eh bukan Diablos item I see Wow Charles seru ya kayaknya di season 3 kita cobain ya sekarang aja pakai hammer masih tolong ini mau nyobain Charles Blade yang masih penasaran tuh orang pakai lens sama dual Blade agak susah nyari-nyari apa ya referensi videonya eh ini dari jeblis monhan bintang 8 devil job ngelawannya pakai tandar SNS grade 8.2 wuuh ini munculnya di volatil area nih dari pukai-pukai Oke tuh dia pakai Lightning Nemesis 3 wuuh nice ini nggak pakai build-build Heroic tapi penasaran aja seperti apa SNS di level tinggi ya ini dari wuuh nice door set iya dibalas pakai ulti gila 1500-1300 per hit itu perfect rasa berapa total damage-nya itu bisa 15.000 untuk sesuatu yang gampang di-trigger gitu oke Gila bisa bisa sejenis guard poin hajar silpes door nice pukul bawahnya Oke pecahin badannya cepat 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 pecahin badannya tinggal 40 detik 39 detik HPnya tinggal setengah ayo ayo pukul lagi pukul lagi pukul lagi pukul lagi nice nice geser tuh nggak kesentuh dari tadi aku lihat ya oke sekali ketemu devil Joe uh dari pengalaman ku devil Joe emang rada-rada gampang ditumbangin ya Ayo masukin ultinya dikit-lagi penuh isi ultinya cepet kalau dia teriak isi langsung ultinya Oke Oh dia pindahin ke kaki ya ternyata ya terus finishingnya perfect rasnya bener-bener perfect uh tuh muncul tuh channel YouTube-nya jeblis monhan silahkan kalian cek kalau penasaran gila SNS tuh karena dia senjata yang pertama semua orang pada pakai DM Hano ya jadi wajar apa ya penggunaannya itu jauh lebih familiar di orang-orang buat DM Hano kalau di game desktop biasanya para suhu yang pakai berikutnya kita lihat nih video dari channel sound Z Heroic Bow gameplay melawan Zinogre bintang 8 ini dari Hanaton dan dia ngerjainnya solo apa Solo teman-teman Wah dia pakai bonya diablos nih kalau dari bentukannya nih raw berarti ya Wah gila berarti emang harus raw ya kalau Hero gitu ya biar attacknya paling tinggi mendukung ya Hai coba let's go pinggangnya itu ratalos berarti fokusnya nih minimal fokus lima nih dapet nih lasten sama Heroic nya nyala Oke itu bukan kepukul ya teman-teman sengaja HPnya tinggal 6 kita lihat apakah bener-bener tinggal 6 sampai akhir dari pertarungan atau ternyata dia yang bakal tewas gila ke masuk semua serangannya mundur oke charge lagi kepalanya ajar terus pecah right hornnya pecah kapan dia pakai ultinya nih pas dia roar kali ya awas sakit itu tuh 700 per hit lo gila damage nya 847 rrrt 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 seribu lima ratus empat empat mundur oke maju ternyata ulti apakah langsung mati rrrt uuuuh waduh sekali charge lagi nih bisa nih maju maju Oh, 1433 Serem ya Serem, 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 serem Dia ngandelin attacknya itu dari grade senjatanya Kayaknya ini Sisanya itu dia nyari fokus Kayaknya Ada lagi gak nih videonya nih? Next Oh, gak ada, gak ada Wah, gila Gila, 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 gila Gila, gila Aduh Kalau menurutku Pertama, charge build aku belum pernah nyoba Teman-teman sekalian Jadi aku penasaran nih Ketimbang buang-buang bahan Apakah seseru itu mainnya Buat kalian yang main charge build gimana? Sulit kah mainnya? Apakah ternyata seru? Karena kompleks kan kita harus ngisi file Charge ke shield Pukul-pukul Nanti baru AED, AED Kemudian side Gitu-gitu Kalau build yang heroic dan last 10 Biasanya aku dapetnya itu gak sengaja bawaan setnya doang Kadang-kadang aku dapetnya last 10 Gitu-gitu Cuma gak pernah diniatin Pake heroic dan last 10 Itu secara langsung Karena Aku ini sering panikan Kepukul Nanti langsung buru-buru nge-heal Gitu-gitu Ketimbang dihemat Ternyata Kalau dipadukan dengan senjata yang tepat Cara mainnya bener Dan kita kenal Bahkan bintang 8 aja bisa dihadepin segitunya Tapi juga dengan catatan Senjatanya jangan yang jelek Jangan cuma baru bikin grade 5 Langsung lawan bintang 8 Gitu Tadi ada 2 senjata yang raw By the way Dia pake charge blade nya Diablos Sama si terakhir itu Tadi pake bow nya Diablos Dengan heroic kedua-duanya Gak tau apakah itu beneran meta Atau enggak ya Kalau ternyata meta Seru sekali Kayaknya buat dicoba Apalagi bisa menghemat pot kan Cuma kita gak bisa perkirakan Kepukul itu langsung mati Atau sisa dikit Gimana cara ngukurnya Gak ngerti tuh Kalau kita kepukulan monsternya Yaudah kalau gitu teman-teman Ternyata seru sekali Ini juga season 3 Bakal datang Di tanggal 12 September Ada makna malo Rajang dan agnosom Silahkan dinantinantikan Kemudian ada cooking juga Dan ada battle pass yang terbaru Semoga Apa ya Yang sering aku bilang Love hat love hat nya kita Mamo Sarantarno Tetap terjaga seru Dengan event-event yang dijaga Kalau Apa lagi ya Kalau misalnya Perubahan-perubahan lain Paling spawn rate Yang bakal dituker-tuker Kali ya Yaudah segitu aja Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa Semua kebutuhan Top up monster Rantarno kalian Topnya di game on Top up payment yang aman Murah dan resmi Cek setelah ini Ada video cara top up nya Dan cek link di deskripsi Sampai jumpa teman-teman Terima kasih Oke teman-teman Sekalian Gimana caranya top up Game on card Dari goc.id Pertama kita kunjungi dulu Websitenya Disini ya Ini halaman home nya Sebenarnya ada banyak sekali Pilihan game nya Bahkan juga ada Buat PS Nintendo eShop Dan Xbox Live Nah kalian bisa pilih disini Buat monster hunter Now game on card Oke Nah pembelian buat Voucher game on card nya Kalian bisa login dulu Buat daftar akun kalian Atau bisa pembelian langsung Nah gunanya apa Supaya kalian login disini Supaya kalian bisa Menyimpan saldo Dari goc saldo kalian Sehingga nanti Kalau misalnya berlebih Kalian tetap Akan tersimpan saldo nya Sampai kapan pun Dan bisa dipakai Buat top up game lain Disini aku bakal Nyontohin buat login dulu ya Let's go Oke Sudah login disini Aku akan coba Praktikan beli Monster Hunter Now Ini dia Game on card Kemudian disini Tinggal pilih Monster Hunter Now Sebenarnya udah ada Logonya disini ya Let's go Oke Ada beberapa pilihan Bundling item disini Dari 2470 game Sampai 33 ribu jam Ada banyak sekali pilihan Dan yang paling menarik adalah Diskon 10% Broku Disini ya Yang 300 ribu Cuma bayar 270 ribu Dan Ada banyak sekali Metode pembayaran kalian Disini bisa langsung potong saldo Dari goc pay nya Atau kalian bisa bayar Melalui pembayaran Gateway pembayaran yang lain disini Dan sangat cepat Sini aku bakal Beli yang 500 ribu dong Nih Game on 500 ribu Bayarnya cuma 450 ribu coy Oke Kita bayar dulu Set Nah ini ya Nominal 500 ribu Harganya hanya 450 ribu Biaya admin nya 0 Klik beli Nah silahkan pastiin dulu Let's go Oke Tinggal scan curious Nanti akan dapat kode voucher nya Yang akan kita input kan Ke web store nya Dari Monster Hunter Now Let's go Oke Sudah masuk Teman-teman sekalian Lihatnya ini ID nya Winter Stellar Nih ada beberapa pilihan Bundling item Ada item bundles Dan gem bundles Nah Karena tadi aku udah top up Senilai 500 ribu Aku mau beli yang Nih 4950 gem Kebetulan juga lagi ada Promo dari Monster Hunter Now One time only Aku dapat bonus nih 2689 Totalnya 4950 gem Let's go Kita beli Nah caranya adalah Langsung kita proceed to payment Let's go Let's go Let's go Nah disini ada Pilihan banyak sekali Layanan pembayaran Kalian tinggal pilih Game on Kalau gak muncul disini Kalian klik titik 3 disini Lalu pilih ya Nah kita kali ini Pakai game on Teman-teman Masukin kode voucher Yang udah kalian dapetkan Setelah belanja Di goc.id Dan untuk Dapetin info Hasil top up nya Kalian bisa masukin email kalian Dah Disini akan terlihat Harga item nya adalah Pack nya disini Itu 449 ribu Nah Dengan Apa Dengan pajak Tambahnya ini ada 49.550 VAT nya ya Dan karena ini berlebih Ini ada balance disini ya Buat nunjukin bahwa Sisa Dari voucher nya itu Kalian akan masih mendapatkan Disini aku dapet Sisa 51.000 Saldonya Yang bisa dipakai Buat Nanti pembelian berikutnya Karena Sisa saldo akan tersimpan Pada akun masing-masing game Dengan email yang udah Dikaitkan dengan game tersebut Nah kali ini Aku di Monster Hunter Now Let's go Disini ada kelihatan ya Aku sebelumnya udah ada top up Dan sisanya ini 15.000 rupiah disini Pay now Let's go Oke Processing to payment Dan sudah muncul Payment suksesful Untuk Apa Receipt nya Kalian bisa dapet di email Yang udah kalian inputkan Let's go Set Nah Thank you for your order Winter Stellar Dapat 4.950 gem Let's go Nah kalau kalian penasaran Gimana caranya ngecek Sisa saldo Di Akun Monster Hunter Now Kalian yang udah Pakai kartu game on card tadi Kalian bisa cek dengan gampang Pilih aja belanja Buat yang lain Processing to payment Nanti disini Kalian akan dilihatin Sisa saldonya ya Let's go Let's go Let's go Nih tuh Masih ada sisa 66.000 Nanti kalau ada item Bundling lain lagi Di web store nya Aku tinggal beli Gampang sekali Geek Gampang sekali